Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman ketemu lagi sama channel lapi weekend 2023 sport yang selalu membahas mengenai trading spot di indodak mengupas token token dan koin-koin yang ada di indodak Oke teman kali ini saya akan bahas mengenai token micin token peksanium ya atau pek harga sekarang di harga 31 low harga 30 Hai 32 Hai market Bitcoin sedang mengalami koreksi atau cres ya dan gini token-token lain banyak yang merah tapi ini masih stagnan ya Hai hebat efeknya padahal pek ini kalau Bitcoin hancur lebur ya dia mainnya di bawah harga 30 25 22 sempat 20 ya kalau nggak salah di bawah 20 juga dia ini stagnan dari candle beberapa jam yang lalu teman-teman ya tuh ya kita Pak kita amati ya dia sudah menunjukkan teman-teman simbol ya akan pump jadi enggak usah khawatir dia akan koreksi kalau menurut saya enggak nih tapi tetap teman-teman teman-teman kalau masuk posisi sekarang harga 31 jangan all-in seperti biasa siapkan dana backup 10 sampai 20% dibawah harga low low harga 30 sekarang harga 31 kalau masuk di harga 31 30 artinya teman-teman harus siap dana atau backup serok di harga 27 sama harga 23 atau 24 24 dan 27 dua kali serok ya itu batasan dia koreksi kalau lebih disana dia crash marketnya di satu serok dalam skala sniper ya tetapi indikasinya ya token peg ini akan pam hasil berapa tingginya kita belum tahu karena belum melihat candle yang berikutnya teman-teman ya tapi kalau teman-teman yakin dengan project ini mainkan masuk posisi sekarang posisi market dan sideways ya posisi stagnan itu momen tepat masuk jangan ketika dia sudah candle panjang hijau pam baru panik mau masuk ya Hai anak peksa peksanium ini aktif fluktuasinya ya tapi belum tentu dia pam tinggi dia kadang-kadang kecil-kecilan 30% 40% pandai-pandai kita aja lah kalau masuk di harga harga 30 atau 31 arti kalau dia di harga 39 lepas 30 persen 36 pun lepas 20 persen ya kalau beli 2 juta Hai di bawah sudah kita pasang lagi antrian model baru kan ketika dekorasi di pasnya dapat lagi barang dari bawah ya lepas lakukan berulang men 20% 5 kali 100% Hai ayat 2 juta dapat 2 juta ya jadi pandai-pandai kita mengambil momen tepat masuk dan momen tepat jual tapi kalau teman-teman sudah dapat profit ya berkali-kali teman-teman bisa alokasikan untuk hold keras peksanium ini agar tidak deg-degan lalu yakin tapi teman-teman harus belajar dulu masuk ke medsos dia ke Twitternya ya Twitter versiilnya ya peksanium ini agar tahu projectnya gimana next time ya Apakah dia akan ada event mbak ataukah dia ada burning ya masuk juga ke komunitasnya seperti telegram masukin jadi jangan asal beli justru lakukan riset dan analisa dulu matang-matang setelah teman-teman yakin baru mainkan Hai jangan kemakan pomo jangan kemakan ah Hai info-info yang tidak jelas ya atau puder ya Hai ini teman kalau kita lihat dari order book ya di indodark itu yang ngantri lumayan juga besar-besarnya ya dipolume beli itu ada 67 juta di harga 30 di harga 29 126 juta di harga 28 60 50 juta yang ngantri jual 50 juta 55 juta di harga 31-32-43 juta di harga 5 di harga 33 58 juta skala besar sungai ya lumayan ya yang main di petani karena mengapa pet ini aktif fluktuasi Hai cuma kadang-kadang dia pamnya tidak tinggi banyak teman-teman panik baik ketika dia masuk ke beranda pam ya masuk di saat dia sedang ngaceng ya masuk di harga pucuk akhirnya ketika dia balik koreksi koreksi dan dia stagnan di kandledoji maka teman-teman yang tidak sabar menunggu kejemput sangkutnya ya Hai sakut sepama 10-20 persen akhirnya apa cut loss nah cut loss itulah yang membuat depo semakin tipis dan semakin kalah kita apalagi lihat ada token yang PAM ini cut loss 10% dengan hitungan kita apa kita cut loss jual biar rugi 10% kejar yang baru PAM semoga akan dapat 1% itu menurut hitungan kita faktanya yang di cut loss sudah kita cut loss 10-20 persen masuk yang baru sangkut lagi dihempasnya lagi akhirnya apa panik juga sel 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 jual rugi lagi cut loss Nah itu yang salah dalam trading maupun trading spot dan trading koin machine justru kadang-kadang di saat market sideways ya stagnan ini tidak mau masuk dianggapnya lama tidak ada pergerakan padahal kalau dilihat dari cara sebelum-sebelum yang sudah menunjukkan di indikasinya teman-teman ya tuh mereka lebih senang beli itu di saat market sudah hijau apalagi sedang gaspol Nah itu dia senang kecep kreta ya kecep kreta akhirnya ketika market berbalik arah sangkut itu kebanyakan para trader apalagi scalper scalper pada umumnya kayak gitu ya lebih senang kayak gitu kalau dia pinter nggak apa-apa masuk di saat market hijau itu nggak apa-apa karena kita masuk itu walaupun market hijau atau merah semua bisa cuan bisa sangkut di posisi merah juga kalau nggak benar sangkut kita anggap dia sudah murah kita masuk ternyata dia masih koreksi lagi atau crash ya maka akan sangkut di market hijau bisa kita cuan tapi momen masuknya ini harus tepat saat dia koreksi kita masuk jangan di saat dia lagi di harga pucuk kita masuk dia balik hara di di empasnya kita dibantingnya cut loss Nah itu yang salah jadi beli di harga pucuk jual di harga bawah ujung-ujungnya yang benar itu beli di harga bawah tapi jual di harga pucuk teman ya oke teman-teman yang ingin masuk pack posisi sekarang baik sekali tapi siapkan backup ya 10% di bawah gelur antri di harga 27 dan 20% di bawah gelur di harga 23 atau 24 ya 24 27 ngantri dan 30 masuk momen tepat masuk semoga cuan dan jangan seraka jangan tamak jika sudah cuan 10 20 sampai 30 persen take profit amankan ya namanya pemburu cuan harian kalau yang namanya kita trading spot ya karena trading spot ini tidak ada bisa jadi Sultan mendadak atau kaya mendadak tapi ngalir tiap hari walaupun kecil ya itu kalau mau Sultan mau jadi miliader main di micin ini kalau terbang gila-gilaan ribuan persen ratus ribu bahkan jutaan persen ya teman-teman gitu Oke teman-teman sampai sini dulu mengenai edukasi peksanim atau pek ya semoga cuan dan jangan lupa dibantu saya klik saya like share serta komen dan aktifkan teman-teman loncengnya agar teman-teman kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya semoga bermanfaat dan seakhirnya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati